Dalam hidup yang sekarang, itu sudah dilampaui oleh Pak Prabowo. Itu menurut pemikiran saya, dengan pencalon yang gagal sekian-kali itu. Lantas, teori secret itu menyebutkan sebagian juga bukan figur, tapi simbol. Nah, sekarang empat anak kertanegara yang akhirnya dijawini oleh Ratin Widjaya. Jadi, menjadi istri, empat istri Ratin Widjaya, plus yang kelima Darah Pertak. Lantas, apa? Siapa empat ini? Bukan berarti Pak Jokowi punya istri empat, enggak. Enggak begitu. Cuma satu kan istrinya. Nah, empat ini siapa? Nah, karena empat ini putra kertanegara, ini simbol jadi empat kekuatan. Selamat malam, Mbak Gadot. Selamat malam, rayu-rayu. Kali ini, kedatangan kami ini spesial ingin membahas tentang barusan hajat akbar, yaitu pesta demokrasi yang diselenggarakan di negara kita. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa untuk perhitungan sementara yang unggul, yaitu paslon nomor dua, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terkait dengan hal tersebut, ada kemarin itu pernyataan pengamat politik yang mengatakan bahwa nanti setelah terpilihnya Pak Prabowo ini, mereka itu para pengamat ada yang memprediksi Pak Prabowo itu tidak bisa menjalankan tugasnya selama lima tahun. Artinya berhenti di tengah jalan. Menurut Mbak Gadot, kira-kira kalau mungkin dikaitkan dengan teori siklus atau apa, mungkin bisa dijelaskan mengenai hal tersebut, Mbak. Terima kasih. Sebetulnya berbicara tentang pilpres yang barusan terselenggara, yang tiga hari yang lalu. Itu dalam channel Ngadu Rosso ini sudah saya bahas sejak dua tahun yang lalu, bahwa mendasarkan kepada teori siklus atau cokromanggilingan, jadi bukan ramalan ya, saya tidak bisa meramal. Cuma mendasarkan pada teori siklus, itu sudah menyebutkan jelas, di situ Youtubenya banyak menerangkan tentang peran Pak Prabowo. Dalam siklus teori atau cokromanggilingan, walaupun bahasa jawanya itu, bahwa Pak Jokowi itu Raden Widjaya. Itu jelas. Sudah saya terangkan panjang lebar, lantas pengganti Raden Widjaya itu adalah jaya negara. Putar dari Pak Jokowi sendiri. Putar dari Raden Widjaya sendiri. Jaya negara itu. Cuma yang saya rahasiakan waktu itu, yang saya rahasiakan, yang mewakili, yang mewakili Pak Prabowo itu siapa, itu saya tidak pernah menyebut. Sejak dua tahun yang lalu, setahun yang lalu, tidak pernah menyebut. Cuma saya sudah menyebut munculnya Pak Prabowo ini. Karena Pak Prabowo ini, dalam siklusnya, itu jaya negara. Jaya negara. Cuma, kalau ada orang menyatakan bahwa Pak Prabowo ini tidak sampai dua tahun, tidak sampai akhir jabatan, itu saya juga menyampaikan. Karena itu menyangkut nasib dari jaya negara. Jaya negara bukan dua tahun. Ya, lama. Cuma tidak sampai suksesinya itu gagal. Beliau akhirnya terbunuh kan jaya negara itu. Nah, di sini, itu, kalau saya cermati siklus teori, atau permanggilingan, itu tidak akan terjadi. Jadi, Pak Prabowo ini, sudah pernah menebus kesalahan, pada zamannya jaya negara. Di mana Pak Prabowo ini menebusnya? Kan itu karmanya. Itu pada saat beliau tiga kali mencalurkan gagal. Pertama, wakil presiden, mewakili Ibu Mega. Kedua, calon presiden. Ketiga, calon presiden. Ini yang keempat. Ini sudah tertembus. Di Pak Prabowo. Karmanya. Tertembus betapa sakitnya. Sampai gagal. Ketiga kalinya itu. Ini yang keempat kalinya. Nah, ini, kalau dulu saya sampaikan bahwa, kalau jaya negara, itu memang, tidak suksesnya, tidak sukses. Di dalam, langsirnya itu. Tapi, kalau, reinkarnasinya, atau, atau siklesnya, itu masuk kepada, Pak Prabowo. Itu, Pak Prabowo sendiri, dalam hidup yang sekarang, ya. Itu sudah menebus karmanya. Tiga kali. Jadi, mudah-mudahan, ya. Ini bukan karena, nasib orang itu, di tangan Tuhan. Mudah-mudahan, ini benar yang saya sampaikan tadi. Saya bukan, bukan meramal, ya. Ini sikles. Sikles. Bahwa, kelengahan, jaya negara waktu itu, itu, dalam hidup yang sekarang, Pak Prabowo sudah menebus. Jadi, bahasa Islamnya, insyaallah, Pak Prabowo itu selamat sampai akhir. Entah satu periode, entah dua periode. Nah, ini, ini, kalau menurut, eh, pengamatan saya, dari, sikles teori, atau, cokromanggilingan. Nah, cuma, dalam, konsep, cokromanggilingan, itu sering, menyebut orang, figur, ya. Sering menyebut figur. Juga, kadang-kadang, simbol. yang disampaikan itu simbol, bukan, bukan figur. Bukan figur. Jadi, contoh ya, sekarang, Raden Widjaya itu, mengawini anak empat kertanegara. Anak empat kertanegara. Pertama, 5.000 anak. Yang kedua, tidak salah itu, Mahindra Dewi, Rajindra Dewi. Yang terakhir, Gayatri. Gayatri. Nah, ini, ini, sebagian besar, si kelasnya, itu, bukan kepada figur. Sebagian besar, sebagian, pada figur, sebagian tidak. Nah, lantas, Sarjan Widjaya juga mengawini, istri yang kelima, darah petak, dari, dari Melayu, yang diperkirakan dari Indochina. Nah, ini yang punya anak, Jaya Negara. di mana, si, darah petak, sebelum, ditinggahi oleh, Ratan Widjaya, beliau, minta, mau dikawini, tapi kelak, kalau, anak laki, anak laki-laki, menutut untuk, sebagai putar makota. Maka, dikabulkan. Otomatis, dari, ibu yang lain, kan, protes. Iya. Tapi, tetap dilakukan, karena ini, sudah, kesepakatan sebelumnya. Nah, kalau saya ulangi lagi, jadi, di sini, digambarkan, berfigur Jaya Negara ini, keras, seorangnya. Nah, ini, mirip, dengan, Pak Petrao ini. Karena, Pak Petrao ini, dari darah, punya darah-darah, Melayu, selain, darah Indonesia, Nusantara. Tertepus di sini. Jadi, karma yang dilakukan, karma yang dilakukan oleh Jaya Negara tadi, oleh Pak Petrao sudah tertepus, dengan pencaronan empat ini, empat kali. Wakil Presiden, Presiden, dan sekarang ini, berhasil, keempat kalinya. Ini, insya Allah, tidak akan, karma tidak termakan lagi. Beliau akan berhasil sampai, selesai. walaupun mungkin satu periode, entah berdua periode. Ini menurut, menurut penerahannya saya, top, semua nasib manusia, apalagi kematian itu, di tangan Tuhan, jangan menggoyah. Bukan tangan manusia. Ya. Tidak bisa, disikleskan juga, kadang-kadang meleset. Cuma, pemikiran saya demikian. Jadi, tidak sampai terjadi, yang tidak, yang apa ya, waktu itu, sangat mengganggu stabilitas, pada zaman, sukses si Ratan Widjaya itu. Sehingga, jahat negara sampai, ada pemberontakan, kuti itu. Alkuti. Ya, kulus semeh itu, terbunuh. Tapi, ini, kesalahan seperti ini, dalam hidup yang sekarang, itu, sudah dilampaui, oleh, Pak Prabowo. Itu menurut, pemikiran saya. Dengan pencalon yang gagal, sekian-kali itu. Lantas, teori sikles itu, menyebutkan, sebagian, juga bukan figur, tapi simbol. Nah, sekarang, empat, anak kertanegara, yang akhirnya, dicawini oleh, Ratan Widjaya. Jadi, menjadi istri, empat istri Ratan Widjaya. plus, yang kelima, darah petak. Lantas, apa? Siapa empat ini? Bukan berarti, Pak Jokowi, punya istri empat, enggak. Enggak begitu. Enggak begitu. Pak Jokowi, cuma satu kan, istrinya. Nah, empat ini siapa? Nah, karena empat ini, putrah, kertanegara, ini simbol. Jadi, empat kekuatan. Ini siklesnya. Kalau menurut, saya pribadi, ini, maaf, jadi bukan saya, keminter, ini cuma membaca sikles saja, bukan meramal. Jadi, empat ini, berupa kekuatan. Misalnya, kekuatan, darat, laut, udara, polri. Dari angkatan, angkatan darat, angkatan laut, udara, polri. Kenapa? Karena, kereta negara ini, kan, Pak Arto. Dan empat, angkatan ini, dalam pembinaan Pak Arto. Dibina oleh Pak Arto, sebagai presiden, Pak Limah Tertinggi. Apalagi, beliau itu, jenderal besar. Beliulah yang, yang membina, baik itu, karakter, sistem pendidikannya, dalam asuhan Pak Arto, sebagai presiden, Pak Limah Tertinggi. Nah, sehingga, setelah, Pak Jokowi, mengawili, empat anak kertanegara, Pak Jokowi, harus mampu, merawat, empat, unsur, putra, dari, kekertanegara ini. Ini yang nanti, diwarisi oleh, jaya negara, yang diwarisi oleh, Pak Prabowo. Harus, dengan adil, beliau, merawat, empat, ini. Angkatan Darat, Laut, Udara, Polri. Harus, harus dibina, di apa ya, di, fasilitasi, dibina, dan segala itu, secara adil. Empat ini juga, juga punya, punya artian, empat agama. Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Nah, Hindu di sini, menyangkut aliran kepercayaan. Jadi, empat. Ini pun juga dalam pembinaan parto, pembinaan kertanegara. Ini, empat putri kertanegara ini, bermakna seperti itu, secara simbolisnya. Harus, mampu, merawat. Juga, empat ini, kalau pada zaman, order baru ya, ada empat fraksi. Fraksi, Gorkar, BDI, P3, fraksi, ABRI. Ini, di DPR, ada fraksi ABRI kan, jadi empat. Sampai sekarang pun, empat ini ada. Nah, ini juga, harus dirawat, dengan baik. dengan adil, baik oleh Pak Jokowi sebagai Ratan Visaya, maupun oleh Pak Prabowo sebagai Jaya Negara. Ini maksudnya. Jadi, Ratan Visaya mengawili empat putra dari kertanegara itu, bermakna simbolisnya seperti itu. Nah, ini. Dan, yang simbolis lagi, kan saya sebutkan bahwa, kertanegara itu parto, sedangkan, Bung Karno itu ke naro, sedangkan, dan selanjutnya, Anusopati, Toh Joronggowuni, ini Pak Bibi, Gus Durmeca. Nah, ya. Dan, kekuatan, ya, yang saling bertikei, garis keturunan, ke naro, garis keturunan, itu Ulametung, ke dedes, garis keturunan, ke dedes ke naro, garis keturunan ke naro, kan Umang. Ini munculnya, di zaman sekarang, nasionalis, agama, dan komunis. Nah, jadi, A, ada tiga kekuatan. Walaupun sekarang, komunis tidak ada, tapi tetap tiga kekuatan. Nah, ini, ini akhirnya tercermin di dalam, di dalam ini, di dalam, pilpres, tiga kekuatan itu. Makanya, semua itu, kita harus mempelajari, sejarah masa lampau, karis kerasnya ada. Nah, seperti contoh lagi ya, yang pernah saya sampaikan. Waktu itu, Mas Hindera, mengejar kepada saya, kalau saya mengatakan bahwa, nanti, yang wakil dari, Pak Berbawo, sebagai capres, itu adalah, wanita. ini yang tidak pernah saya buka. Tidak, saya bisa buka, wanita. Jadi, bahkan saya diresak, saya tidak mau, karena ini alam, saya tidak mau mendalui alam. Ternyata, bukan. Lalu, kalau saya buka sekarang, karena sudah selesai ya, pilpres ya, sebetulnya, pemikiran saya, itu sekelasnya pada, Bu Iryana. Istri Pak Jogowi sendiri. Tapi, kok meleset, pergi beran. Nah, berarti ini, alam sudah berubah, tapi, apa ya, tapi, titik-titiknya jelas, tetap, tidak berubah. Poin-poinnya, tidak berubah. Kalau, konon, itu, setelah, lesernya, Raden Wijaya, ganti sayang negara, baru, Tribu Ana, Wijaya Tukadewi. Baru, munculnya, Hayang Buruk, dan Gacamada. Tapi, sekarang kok, kok wakilnya, Pak Prabowo, laki. Nah, ini kan gampang, itu kannya. Alam merubah, tidak mau, tidak mau didalui, alam itu, lebih sangat paham. Kita kan manusia, biasa hanya mengira-ngira saja. Itu, waktu itu, saya lebih cenderung kepada, Bu Iryana, yang mewakili, Pak Prabowo. tapi, tapi rupanya, kalau saya, saya lihat-lihat, saya dengar-dengar, tidak mau, boleh. Nah, berarti di sini, munculnya, Hayang Buruk, Gibran itu. itu, itu sih kelasnya. Iya, iya.